Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, David disini Dan kali ini kita akan membahas tentang Materi Cisco Season A Dan kita akan mempelajari Lab DHCP Atau Dynamic Host Configuration Protocol Nah, apa sih itu DHCP? Kita bisa lihat di buku buatan saya Nah, ini kita akan membuat DHCP VLAN DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol Digunakan untuk memberi IP secara otomatis Atau dynamic kepada kalian DHCP VLAN berfungsi untuk memberi IP secara otomatis Kepada kalian yang berada di VLAN tertentu Karena DHCP memperlukan fungsi dari Oceler 3 Yaitu Network Maka kita memperlukan router pada tabu lagi Agar bisa membagikan IP address secara otomatis Atau dynamic DHCP mempunyai 4 proses yang disebut DORA Yaitu singkatan dari Discover, Offer, Request, dan Acknowledge Discover adalah Dimana klien akan mengirim pesan kepada server Untuk memberitahukan bahwa klien tersebut Membutuhkan Configurasi jaringan Over Yaitu berarti server Yang menerima pesan ini Akan melakukan over Yaitu membalas pesan tadi Dengan memulai DHCP over message Klien akan melakukan request Yaitu membalas pesan dari server tadi Dengan memulai DHCP request message Yaitu request Dan terakhir acknowledge Berarti server akan melakukan acknowledgement Yaitu membalas kembali pesan dari DHCP Dari klien dengan mengirimkan DHCP acknowledgement message Berarti ini sudah dibagikan IP nya Oke Daripada berlama-lama lagi Kita masuk saja ke topologi Nah di topologi Kita perlu satu router Dan dua switch Maksudnya Maksudnya Router satu switch Dan dua end device Atau boleh lebih Nah kita rapikan dulu Setelah itu kita Asang Menghubungkan mereka semua Dengan kabel Atau boleh di rapin lagi Abis itu jangan lupa gambar kotak Agar mudah Menkonfigurasi Di topologi Nah jangan lupa Beri keterangan Disini 9 10 Per C C Disini 9 20 Per Sip Nah sudah Sekarang kita Konfigurasi terlebih dahulu Disini Maaf saya batuk Karena saya sedang sakit Aslinya Nah abis itu Disini Disini Kita Ganti dulu Sama ya SW Bersalah Switch GBK Nah sudah Dan kita Ganti displaynya dulu Ter Ter Tiga Satu Ter Tiga Satu Abis itu kita langsung saja Menkonfigurasi Kannya Menkonfigurasi Switch Karena sudah ada dipasang Hostname Kita Langsung saja Membuat Filan Filan 10 Name Parsija Filan 20 Name Parsif Sekarang masukkan Filannya Ke interface Yang mengarah ke Endevice Sesuai topologi Dan Filan Dan area Filan 2 Support Mada Akses Support Akses Filan 10 Interface 0 3 Support Mada Akses Support Akses Filan 20 Nah coba kita Sekarang cek To show Filan Nah sudah terpasang ini Persija di F02 Dan Filan Persib Di F03 Sekarang Kita Menkonfigurasikan DACP Di Router Liga 1 Nah setelah Dipasang Ini ya Dipasang Nama Kita mengaktifkan dulu Interface F00 Karena Seperti yang Saya bilang di video Sebelumnya Semua Port Di Router Setelah dimatikan Sejarah default Jadi kita Mengaktifanya Terlebih dahulu Interface F00 F00 No Shot F00 Nah Habis itu Karena sudah Kita buat Subinterface dulu Interface F00 Waduh Hampir lupa Saya Habis lupa Ngeterang Ngeterang Di Switch GBK Nya Interface F00 1 Switch Support Mode Terang Nah sudah Kita Perjumpa Waktu dulu Di Cisco Pocket Racer Nah Sudah Kita buat Interface Subinterface F00 TX10 Kita Jangan lupa Encapsulasi terlebih dahulu Pukilannya Encapsulasi Isolation .1q10 IP address 0.268.10.0 Eh TX1 So Jangan lupa V920 Ini juga Dibuat Subinterface Di Encapsulasi Terlebih dahulu Dan Dipasang IP address Nah Sudah Sekarang kita Setting DHCP Ya IP DHCP Full Nah Inilah Perintah dari Membuat DHCP Nah Jadi Setelah ini Kita Masang Nama VLAN Full Persis Nah Ini tuh Pool itu Maksudnya Jelasinnya Gimana ya Pokoknya Kayak inilah Perintahnya IP DHCP Pool Dan Nama VLAN Yaitu Persidia Atau bisa IP DHCP Pool IP DHCP Pool Client 10 Nah Habis itu Kita pasang Network 192 188 X10 Click 0 Kita pasang Default Root Enter 92 68 X10 1 DNS Server DNS Server 888 Nah Saya akan Menjelaskan Apa Fungsi Perintahnya Nah Network Adalah IP Yang akan Dipasang Di DCP Client Yang akan Dipasang Di Laptop VLAN 10 Persidia Nah Jadi Si Laptop VLAN 10 Persidia Akan Mendapatkan Network Atau Host 192 168 X10 Trick 2 Mengapa Tidak Trick 1 Karena Trick 1 Gateway Soalnya Disini Default Rooternya Ini Menurutkan Gateway Nah Habis itu Dengan Servernya Itu Yang Paling Bawah Itu Setelah Di bawahnya Gateway Atau Default Nah Kita akan Pasang IP DCP Full Persib Network 658 658 Jadi 20 Nah Volt Router 1 Dan Dan Server 658 Nah Sudah Mari Kita Setting Filannya Mari Kita Setting IP Address Dengan Cara DCP Nah Disini Di Tab IP Configuration Ada Pilihan Post Static Atau DCP Post Static Kita Masukkan IP Secara Manual Kalau Kalau DCP Kita akan Menerima IP Otomatis Dari Router Coba kita Coba Nah Nah Kalau Lihat Jadi Kita sudah menerima IP dari DCP Yang disini Dari Router Nah Jadi Ini tuh Perintah Network Ini Perintah Network Ini Sepert Mask Ini Dan Default Router Itu Yang disini Ini Default Router Memasang IP Default Gateway Dan DNS Server Itu Memasang Yang disini Mengisi Otomatis Nah Coba Sekarang Kita Ke 920 Apakah Berhasil Nah Jadi Begitulah DCP Nah DCP Juga Bisa Dikunakan Sebagai Interval Routing Nah Jadi Laptop Flans 10 Dan 20 Bisa Berkomunikasi Nah Karena Ini Ada Router Dan Flans 10 Dan Flans 20 Berhasil Terhubung Gara-gara Ada Router Nah Sekian Dari Saya Maaf Kalau Ada yang Salah Saya Harap Video ini Bisa berkena Bagi Teman-teman Yang Teman-teman Yang Belajar Materi Session A Sekian Dari Saya Jangan lupa Minum air Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh